Yang dikatakan sama mulutnya itu semuanya benar, gak kayak netizen, netizen. Jadi gue sih malu, ngapain gue malu punya anak, punya mama kayak Nikita Mirzani, ngapain malu dari mana-mana ya. Populer karena sensasi, gak pernah absen dalam perselisihan antar artis. Bukan jadi penangga, tapi jadi pihak yang mengompori salah satunya. Nikita Mirzani artis kontroversial, penuh drama, dan gak pernah takut dimusuhi. Tambahnya prestasi, tapi sang anak justru bangga dengan dirinya. Loro Mirzani, support system bagi Nikita Mirzani. Di saat ibunda tercinta mendapatkan hujata netizen, akibat terlalu banyak mengurusi masalah artis lain. Termasuk sering viral dengan gaya ceplos-ceplosnya, Laura malah bangga dengan Nikita. Selain karena memang kodret seorang anak yang setia membelasang ibu, Laura tentu memiliki sudut pandang lain menilai bagaimana Nikita membesarkan abangnya di dunia entertainment. Pertanyaannya, apakah bangga punya ibu seperti Nikita Mirzani? Yang hatersnya, banyak banget. Langsung dijawab tegas oleh Laura, sangat bangga. Terkait hal ini, sang putri Loli Sapan Akrabnya pun mendapatkan banyak pertanyaan dari netizen. Salah satunya adalah tentang apakah dirinya bangga memiliki ibu seperti Nikita Mirzani. Postingan video viral Loli memberikan jawaban menohok. Pahaya mengaku bangga memiliki sosok ibu seperti Nikita Mirzani, Laura Mirzani juga menganggap bahwa banyak hal yang dilakukan oleh Nikita untuk dirinya. Mulai ia kecil hingga memutuskan untuk sekolah di London. Nikita Mirzani bahkan bersedia mengeluarkan budget hingga 2 miliar rupiah demi memfasilitasi Loli selama menjalani hidup di London. Nah, dari video itu warganet dibuat salah fokus dengan cara bicara Laura Mirzani yang dinilai mirip dengan Nikita. Kopi paste banget dari maki, kata netizen. Digunjing masal sama warganet bukan hal baru di kehidupan Nikita. Meski demikian, Laura Mirzani tetap memberikan pembelaan. Mengungkap sisi baik seorang Nikita Mirzani. Walaupun sebenarnya Loli ini mengaku dirinya tidak terlalu akrab dengan sang ibu. Bagi Loli, tidak mungkin Nikita diam saja jika memang tidak salah apapun. Harus berani berbicara. Kemudian Loli membandingkan perbedaan Nikita dengan netizen. Semua yang dikatakan ibu daya tentu benar. Tidak seperti netizen yang banyak ngomong tapi gak benar. Seperti ketika netizen ramai beranggapan jika Nikita Mirzani gemar mencari sensasi, ikut nimbrung di masalah orang lain, ataupun membesar-besarkan masalah yang sepilih demi terkena cipratan cuan. Bahkan dirinya disebut netizen mencari nafkah yang tidak halal dengan cara begitu. Loli tak terima ibunya dikatain netizen. Bukannya menanggapi tidak ada anak yang tega melihat ibunya dicerca habis yang menurutnya itu tidak benar. Bakal Loli akan pasang badan di garda terdepan jika Nikita Mirzani diserang keluarga net. Putri dari pernikahan pertamanya yang sudah kandas memang tidak begitu akrab dengan ya, tapi Nikita tidak pernah mengabaikan tugasnya sebagai orang tua. Memberikan yang terbaik demi masa depan Loli. Dan yang merasakan bagaimana kebaikan Nikita Mirzani, tentu saja sang buah hati yang seluruh jiwa laganya dipersembahkan untuk mereka. So, dalam konten Youtube Crazy Nick Mirreal bersama Loli, menceritakan bagaimana pilunya ia di sekolah. Di fitnah teman, dituduh mendorong seorang teman, padahal yang temannya itu jatuh sendiri. Setelahnya, si pefitnah mengaitkan Loli dengan kelakuan emaknya, menjelekan sepak terjang Nikita Mirzani sebagai selebriti. Loli membela mati-matian Nikita. Bahwa dirinya lah yang mengetahui sifat sang ibunya di rumah, bukan yang kebanyakan media beritakan ataupun yang dituduhkan netizen. Melepas dari keluarga orang tuanya, Loli tetap bangga dan respek pada Nikita Mirzani. Loli bahkan sangat ingin membahagiakan ibunya, memberinya mahkota, dan berdoa agar Nikita Mirzani bisa masuk surga. Iya, sepertinya dikatakan Loli, Nikita adalah ibu yang baik. Ibu yang selalu memberikan dukungan penuh demi anak-anaknya. Bisa menyekolahkan buah hati berkat kerja kerasnya mencari uang, termasuk memberikan ruang belajar atas keinginannya Loli. Misalnya, ketika Loli berhasil lolos ke babak 16 besar Flyknife International A-Serie Oven 2021, itu yang membuat Nikita bangga melihat putrinya berprestasi. Loli memang lebih tertarik menggeluti dunia olahraga daripada dunia hiburan. Loli sering mengikuti berbagai kejuaraan di cabang panahan. Nikita turut mendampingi putrinya, sedang berproses menuju sukses. Seperti ketika Loli mengikuti turnamen panahan internasional di Surabaya, sempat mencetak skor tinggi, terutama pada babak kedua. Lihatlah, gaya dan posisi tubuhnya bak seorang atlet panahan profesional. Prestasi Loli ini bukan main lho. Bisa termaja seusayanya senang main gadget, ia justru menakuni hobi membagahkan. Memboyong dua medali dalam kejuaraan panahan ASCI internal 4. Wah, good luck ya Loli. Semoga bisa bawa nama Indonesia Club di ajang bergengsi layah. Satu-satunya anak cewek di keluarga, personal Loli tak kalah dengan sang ibu. Beberapa potret dirinya tersebar di internet. Seiring kasus ditangkapnya Nikita Beredar, sosok Loli pun langsung jadi sorotan. Prestasi dan tampangnya menyita perhatian. Potret berikut, Loli mengenakan baju renang. Sangat berbanding terbalik dengan background pendidikannya. Diketahui, Loli mengenyam bangku SMP di sekolah benuan seagama. Bahkan pernah tinggal di pesantren. Dinilai tak sepatutnya memakai baju renang. Bukan hanya itu, wajah Loli pun kerap jadi bahan gunjingan netizen. Karena beberapa bagian wajahnya tumbuh jerawat puber. Namun, Loli mewarisi mental kuat dari Nikita Mirzani. Ia tidak ambil pusing dengan komentar julid netizen tentang wajahnya. Persis sang ibu yang tidak pernah ribet dengan komentar warganet. Loli tetap jadi tangguh dan penyayang bagi kedua adik lagi-laki-nya, Arkana dan Toskara. Memiliki orang tua kalangan artis, tidak menjamin Loli juga terjun mengikuti jejak ibu daya. Meski tidak terekspos, ternyata Loli diam-diam menjalin asmara dengan putra sulung olahrawan, Shane Michael Alexander. Sama-sama anak selebriti tanah air, eh ternyata jadi kekasih. Biarpun Nikita dikenal banyak sensasi dan kontroversi, olahra tidak melarang anaknya dikat dengan putranya. Berhubung Loli pacar pertama bagi Shane, olahra malah memberikan nasihat kepada Shane untuk tetap mengetahui batasan-batasan orang berpacara. Olahra dan Nikita juga tidak mempermasalahkan hubungan putra-putrinya. Nah kan, kesian loh anaknya, jadi berhenti deh menghujat. Doakan yang terbaik aja ya. Sabar ya Loli, tetap berprestasi dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Terima kasih.